Sudarlun sepanjang 5 meter dan lebar 7 meter, Operit Jembatan Barung, Kecamatan Babu Salam, menghubungkan ke Lawi Alas Putus, Jumat 15 Desember 2018. Hal itu terjadi akibat dahsyatnya derusan Sungai Alas sehingga Operit Jembatan Amblas ke Sungai Alas. Akibatnya jalan hanya tersisa bahu jalan sekitar 1 meter dan hanya bisa dilintasi kendaraan roda 2, itu pun harus ekstra hati-hati. Jalan tersebut sudah 2 hari amblas dan karena belum diperbaiki sehingga rusaknya semakin parah dan kendaraan terpaksa berputar arah dari Lawi Sikap menuju ibu kota Kabupaten. Kepala Dinas PUPR Aceh Tenggara Rashid FNDST mengatakan Operit Jembatan Barung itu akan segera mereka perbaiki. Menurutnya Operit Jembatan itu putus akibat diterjang Sungai Alas yang secara perlahan membuat tanah dan beronjong amblas hingga mengakibatkan putus total. Dari Kutacane, Asnawi Lui, Serambion TV Terima kasih telah menonton!